Pemirsa Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan telah memberhentikan sementara 7 orang anggota panitia pemilihan umum luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini dilakukan imbas dari adanya masalah pada tata kelola pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia sehingga pemungutan suara akan digelar ulang. Anggota KPU Pusat pun akan mengambil alih rangkaian proses pemilu yang masih berlanjut. Pihak KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri bersama dengan Bawaslu. Ketua KPU juga menyebut pemungutan suara ulang diperlukan agar prosedurnya benar dan kemurnian suara dari pemilih yang ada di Kuala Lumpur bisa terjaga. Kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara 7 anggota PPLN. Kadang-kadang ada problem dalam tata kelola pemilu di Kuala Lumpur dan kita ambil alih KPU Pusat. Nanti ada beberapa anggota KPU Pusat yang kita tugaskan untuk incas melaksanakan ini dan kemudian didukung oleh tim sekretar jenderal. Dan tentu saja kami akan berkoordinasi dengan kantor perwakilan kita di Kuala Lumpur. Nah oleh karena itu kan hari ini kita rapat dengan Kementerian Lu juga yang memberikan support atau fasilitasi bagi KPU untuk layanan pemilu di luar negeri. Itu problemnya apa saja Mas? Nah kan lagi tidak rapat kan Mas? Nanti kalau sudah ada hasil rapatnya dan sudah ada perkembangannya akan kita sampaikan kepada.